Ke Jakarta, saudara, sudah 4 hari warga kampung pulau Jatinegara Jakarta Timur berjibaku dengan banjir. Meski mulai surut, banjir masih menggenangi daerah langganan banjir ini. Sejak Kamis lalu, rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung di kampung pulau Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Resiko banjir sebenarnya disadari warga yang bermukim di bantaran kali. Karena banjir tidak saja terjadi kalau hujan turun, namun juga saat debit air tinggi dari Bogor. Apalagi di kawasan ini tidak ada tanggul pembatas antara sungai dan rumah. Hujan yang menggunir Jakarta sepanjang Sabtu malam hingga Minggu Dinihari menyebabkan sejumlah ruas jalan di Ibu Kota tergenang. Saluran air yang tidak berfungsi maksimal membuat air menggenangi jalan raya. Seperti di Jalan Raya Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Air berwarna coklat setinggi 30 hingga 40 cm merendam ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Tidak adanya saluran air di kawasan ini menyumbang genangan bila hujan beras meluyur. Warga berharap pemerintah DKI Jakarta membuat saluran air pada kedua sisi jalan. Apalagi diprediksi curah hujan di Ibu Kota dan sekitarnya masih tetap tinggi selama beberapa hari ke depan. Beberapa ruas jalan lain di Jakarta juga tergenang seperti Jalan Yosudarso, Jalan RM Martadinata, Jakarta Utara, Jalan Daan Mogot, serta kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.